Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 air ya karena banyak barang di bawah takut juga ya teman-temannya kita lewat darat kita naik atas yuk nanti turun di sana beramat lagi kita ini nurun kita teman-teman tuh bukitnya di sana kita turunnya sekarang kita ke bawah lagi menurunkan ini sedang rasanya turun naik bukit untuk ukuran saya tuh di bawah naik lagi teman-teman tapi nggak terlalu naik ya agak rendah tidak seperti pertama tadi ini jalan dari dulu teman-teman dari kakekmu yang kami sampai sekarang jalan ini masih digunakan itu buah kita hampir dulu ngomil bekal buah ini teman-teman buah ini kita bawa untuk bekal di jalan saya makan-makan teman-teman ini jiri ini jiri jiri kambung coba dimakan gimana rasanya sama-sama manis ambil sesukupnya saja oke kita buang jadi kita tinggalin bagi-bagi sama hewan yuk setelah naik bukit eh turun bukit tadi kita ketemu airnya lagi nah disini kita masang pokadah lagi ya nah ditahan dulu pokadah disini nanti kita ke hulusan teman-teman ini mereka dua masang disini dulu ya nah akan di lihat buat kita nyukakan dari hulusan nanti semoga kita ada hasil lagi kayak tadi ya jadi enaknya kita jalan ke hulusan ini saat kita mau pulangnya pun kita masih bisa mencari ikan untuk dibawa ikan segar pulang ke rumah ya karena kemarin kita dapatkan kita salahin semua teman-teman nah jadi ini kita cari yang segar untuk dibawa pulang ke orang di rumah pinggang pinggang anak-anak pinggang ya jadi karena bukan kita pendek kita sambung dua teman-teman gak cukup untuk memotong satu sungai ini terlalu pendek jadi kita sambung dua seperti ini seperti yang mereka lakukan ini nanti baru kita buru dia dari gulisan jadi perkiraan nanti datang di rumah tuh agak sore-soreana teman-teman kalau gak malam ya karena kita banyak main-main di sungai seperti ini makanya tadi sebelum kita pulang kita udah masak dulu tadi berbekalan pulang di rumah karena sedang juga ya kalau kita jalan tuh 3 jam lah dari pondok kemarin tuh sampai di rumah hebah adirai adirai oke teman-teman udah selesai kita beramat di sungai ini dapat dua orang anak tenge anak semanya satu lepas bukan lepas sudah mati hanya di bawah air gak tahu di mana dibuatnya ini si bocil ini yang buat nih merah merah nah dapat dua orang satu dari dalam tuh oke kita kekir lagi teman-teman ya lanjut kita tuh teman-teman anak ikan eh anak ikan semata tadi yang dihulu tadi ya tuh yang putih tuh yang lepas dihulu tadi sudah mati dia tuh dilihat tuh dia mau ngambilnya tuh boleh lah lepas di lukunya ini bumi jalanya ya ini ini aja teman-teman kan sayang kita udah dapat ini anak semahnya tuh dia lagi mau periksa lubuk ini apakah lubuk ini ada isinya dia masih memeriksain dulu teman-teman apakah ada dan ternyata tidak ada tanya jadi kita lanjut kelihatan lagi ya teman-teman ya oke kita kelihatan lagi yuk tuh kelihatan sana ini teman-teman ya secara kita nih bukanya dia nyitin seperti ini sampai kelihatan sana tuh mereka dua tuh sambil pulang nih teman-teman makanya sambil bawa barang seperti ini itu juga bawa barang apalagi saya lupa-lupa gas oke teman-teman ya udah selesai mereka berempat apakah ada hasilnya mari kita tunggu mereka datang ke sini seboleh ha seboleh ini sambil kita pulang ya sambil kita kelir-kelir terus boleh lah teman-teman ya adalah 1,2,3,4,5 ekor jadilah tidak apa-apalah kita ambil dulu oke teman-teman ya kita lanjut ke akhir lagi teman-teman oh iya sedikit cerita tadi ada rombongan satu rombongan lagi tadi berangkat ke hulu sana teman-teman ke tempat kita tapi mereka lebih ke bilah kanan ya karena kemarin kita ke bagian kiri mereka ke kanan kayaknya tadipun saya kasih informasi mereka ke kanan karena saya bilang kami udah ke kiri nah kami berangkat lagi nih kami mau pulang sambil ke hilir mantap kah enggak deh enggak deh enggak deh seperti biasa teman-teman kita nyetin buka seperti ini oke teman-teman apa ya sudah cukup lah sudah keringinan juga semuanya karena kami pun masih mikir apa mikir pulang ke rumah hari udah mulai sore ya baik hari ya bang kita mulai udah mulai sore jadi kami pun putuskan udah cukup lah ya hasilnya pun lumayan lah pakai kita pulang enggak buka lah tuh teman-teman teman-teman baru kali ini kita dapat segini teman-teman biasanya tuh pakai apa tuh drone teman-teman adalah sedikit untuk kita bagi-bagi kan balik pulang romo hidup gitu oke oke kakau oke cukup ya kita mau nyari tempat untuk makan-makan dulu masak-masak kita mau pulang dulu hilir dulu kita mikir waktu oke mantap semantap bro oke sampai juga kita disini ya disini tempat kita pertama kali berangkat saya juga ada buat video disini ini teman-teman layang nah ini kami istirahat disini dulu tuh teman lagi masak ya tuh kita udah kita makan dulu ya karena dari sini ini pulang ke rumah perkisarannya itu satu jam kita makan disini buat tenaga tenaga pun udah habis karena tadi kita pulang dari pondok yang di hulu sana kita pulangnya itu sambil nanyainin pukat jadi capek kaki udah pukat semua nih jari juga basah oke kita lahat nanti kita pulang eh abis kita makan sebelum kita lanjut pulang udah pulang udah kita makan ini gak ada berhenti lagi langsung pulang kita makan dulu teman-teman oke mantap oke teman-teman oke teman-teman sebagian masak sebagian kita mau bersihkan ikan tampar kita tadi ya oke kita mau bersihkannya dulu kita lihat dulu apa-apa ikan tampar kita ya oke oke teman-teman ini dapat kita tadi ya ada banyak aku dapat anak semak dengan wang ada 123456 selebihnya ikan-ikan lain lah ya ini dia lagi masak kita lihat dulu tanya-tanya dulu masak apa bang ikan ikan apa itu bang ikan salai ikan salai ini kecil-kecil seperti ini teman-teman saya manggil dia om nih gak sadar diri dia karena pangkat keluarga ya dia dipanggil om saya manggil dia anak ini yang dimasak menak loh ini yang dimasak teman-teman itu ikannya jangan dilihat hitam ya buka loh memang dia apa namanya ikan ini ikan salai kita tadi kita bawa memang kita sisakan untuk dimasak ini kan salah ini kita masak ini kita masak yang kita dapat kita hidup oke oke agak di bujang nama nama nanya semangat ini nama nama aku kita ya kalau sekecil itu kami bilang ini teman-teman belum semah anak pengek jadi ikan hulu sungai ini kayak anak semah ini teman-teman kita kalau membersihkan itu sisiknya sisiknya dibuang ya karena enak sisiknya lembut kayak makan jeli gara-gara jadi ini kita buang perutnya aja bersihkan dan itu kita bagi disini nanti ya selesai 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 gara-gara 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 jadi sepertinya teman-teman dia kan libur sekolah ini satu minggu libur dari sekolah mereka jadi dia ini nangis-nangis nih minta bawa kulu sungai mau gak mau ya kita bawa dia ini masih SMP teman-teman SMP kelas tiga lah tapi kalau namanya kita sekudaya memang dari kecil itu udah diajarkan bersahabat dengan alam seperti ini lah kan kita masang-masang pukat seperti kita selama tiga hari ini lah sahabatmu belum keluar hehehe habis ini habis ini kita istirahat besok istirahat mungkin dua tiga hari lagi berangkat lagi keulu oke kalau kalian mau sesuka dengan video kami ini biar kami lebih semangat lagi buat videonya jangan lupa tinggalkan like-nya, komen-nya, share sama teman-teman lain biar tahu kita orang daya suku Kalimantan ya biar jangan salah tanggapan mereka karena kita ini pun lebih bersahabat lah saya tidak menguji orang di kota saya tidak menguji orang di kampung tapi untuk di kampung itu lebih jiwanya lebih sosial oke teman-teman ini lauk kita udah masak ya tinggal kita cicipin gimana saya cicipin dulu lah selesai dulu mantap oke kita makan dulu teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baru saya makan kami teman-teman ya ini baru mau bersihkan ikan itu nanti ikan sana dibersihkan dulu habis dibersihkan baru kita pulang masih panjang perjalanan kita nih sekitar satu jam dari sini oke oke teman-teman semua sekarang waktunya kita berangkat pulang makan pun sudah selesai sama tinggal dulu sampai bertemu di lain waktu kita akan dulu lagi lain waktu dulu mantap ke dalam dulu pilih kita sampai di rumah paling satu jam lah bye 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 oke teman-teman ya sekarang sudah kedengar suara ayam udah mau nyampe kita di jalan rumah gitu sebentar lagi kami nyampe ke rumah kami serahkan sebentar sekarang mungkin ada sekitar jam setengah penaman lagi tidak mulai gelap ya merah udah lagi nyampe cinggah sekian tadi di jalan habis makan tadi kesini seperti saya bilang ada sejam lah yang baru sampai sini sebentar lagi kami nyampe rumah yang bisa disini dulu mungkin sampai disini video kami video tiga hari tiga malamnya karena jangan lupa tekan tombol like-nya komen share share ke teman-teman lah yang tahu kita-kira yang kita disini terima kasih buat kalian yang selalu dukung kami ya terutama ngopalas biakin dari Malaysia Singapur Tunai kenalah sebetulah Pakar Rimiri Bintulus Sibu Sarawaknya terima kasih kita semua kita selalu dipung kami luar biasa lah kita nyampe kita selalu dipung kami luar biasa lah kita nyampe kita selalu dipung kami kita selalu dipung kami luar biasa lah kita selalu dipung kami luar biasa kita selalu dipung kami luar biasa